musik bismillah di bunda dan ayah anda dan anda sekalian kita sedang mulai pra-survey untuk mencari rute terbaik yang akan dilakukan untuk LDK 2 beberapa waktu yang akan datang seharusnya kita mulai dari pukul setengah 6 pagi tetapi karena situasi masih pandemi yang belum usai sempurna maka kita memilih akan melakukan rute yang kedua atau pilihan rute yang kedua yaitu kita akan berangkat nanti sesungguhnya adalah pukul 3 dini hari menuju ke Taman Bunga Nusantara jadi sekarang kita mulai survei untuk melihat rute yang terbaik yang tadi disampaikan dan kita sekarang menuju ke Taman Bunga Nusantara dan juga anda sekalian jika normal maka kita ada di samping jalan tol ini atau di tempat yang di rest area gaduk itu sekitar jam 11 siang kita berjalan kami terus sampai di rest area gaduk keunturan yang sebetar lalu nanti lanjut sampai ke pencin amalnya di Ciawi jadi hari ini karena tadi situasinya pandemi yang belum usai sempurna kita terus ke Taman Bunga Nusantara tetapi insya Allah meskipun demikian nanti ibu da ayah anda dan juga anak-anak sekalian akan melihat sesuatu sebagai pengganti dari yang dikar 2 yang normal ada pemandangan yang luar biasa menanti kalian di daerah perjalanan dari Taman Bunga Nusantara sampai ke lokasi di sepanjang perjalanan anak-anak anak-anak sekitar semua ini akan melihat dari mulai lingkungan yang kota dengan perkotaan dengan beragam renang-perniknya kemudian terus menjauh sampai memasuki wilayah katakanlah pendesaan kemudian ada banyak tanaman Sikong disitu ada banyak tanaman yang ditanam penduduk setepat sampai nanti menembus Jawi jadi rutenya adalah rute gabungan antara perkotaan yang katakanlah semi-perdesaan sehingga anak-anak juga sepanjang perjalanan kita harapkan bisa melihat dan itu nanti menjadi bahan atau menjadi clue apa yang akan mereka lakukan di desa nanti pada saat sudah sampai di desa demikian Pak Ibu jadi bunga bawar bunga belakai jangan kemana-mana kita terus tayangan ini kita sudah ada di jalur puncak kalau biasanya ya situasi normal ini kita setelah ada Jawi akan menuju ke mesin Tawun tadi kita sudah lewati dan disitu kita mendapatkan tempat spesial dulu pas awal pertama kita harus bercurat sekarang begitu menyebut dari Nisan Tama langsung mas ada satu tempat khusus di atas lantai mezanin itu biasanya dipakai untuk pengajian dan sebagainya kita tempatkan disitu lalu menunggu malam jam 7 anak-anak Iwan anak-anak Iwan kita akan berjalan kaki nih lewat sini jalur ini terus sampai pertigaan kota bunga ayah anda ibu anda bisa bayangkan situasinya ini pagi hari biasanya nanti pada malam hari jam 7 malam dan biasanya akan sampai lokasi kurang lebih sekitar jam 10 malam jadi kurang lebih 2,5 jam baru sampai di pertinggahan kota bunga bunda dan beli rendah dan sekalian bisa saksikan pemandangannya Masya Allah ini pemandangan pagi malam yang dilihat nanti bis kendaraan luar biasa kita menggunakan formasi 1,2,1 apa maksudnya 1 ada mobil komando di depan kemudian di antara anak-anak ada 2 sepeda motor yang mengawal di sebelah kanan kemudian di belakang ada 1 mobil komando lagi dan biasanya orang tua di busis itu ada 2 sampai 3 mobil yang ikut di belakang begitulah kita mengawal anak-anak sampai sampai di pertigaan kota bunga jadi tetap setuju dan kemana-mana nah ini ini adalah salah satu tempat kita pos pemberhentian sementara setiap pos pemberhentian itu kurang lebih makan waktu 15 sampai 20 menit lelah bapak ibu nah itulah titik kemudian turun kalau tidak turun anak-anak tidak kelihatan lelahnya bapak ibu dan di sepanjang jalan takbir menggembang malam hari situasi seperti ini tenang bis-bis juga lewat anak-anak takbir pokoknya luar biasa halo baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita sedang berada di TBN Taman Bunga Lusantara posisi berada di samping musholah yang musholah ini akan ditempati oleh siswa siswi kelas 10 Sase Mata Insan Tama untuk sholat 2 jadi kalau mau tahu dan penasaran gimana kelanjutan kegiatannya tunggu tanggal mainnya tanggal 24 25 Agustus 2022 LDK 2 Takmukan tendri Setelah dari Taman Bunga Nusantara Insya Allah kita akan menuju lokasi kedua Yaitu desa utama kita Desa Cikan sana Bagaimana keseruannya? Jangan kemana-mana Tunggu di sini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibunda Ayah Anda Juga anak-anak sekalian Setelah menempuh perjalanan cukup lama Singgah juga di Taman Bunga Nusantara Kita sampai di daerah setelah Puncak Kana Jadi kurang lebih dari Taman Bunga Nusantara sampai sini Ada 4 km ya Tujuan kita masih sekitar 26 km lagi Nah inilah titik dimana nanti anak-anak akan berbaris di sini Kalau ada 134 siswa Jampingnya dengan pendamping kurang lebih 150 Jadi anggapnya ada 15 kendaraan Akan konvoy di sini berhenti Lalu kita akan jalan Ke arah desa Nah ini ada usahaan Usahaan desa apa namanya kita sebenarnya? Sukarasmi ya? Cikancana sama Sukarasmi Cikancana ya Jadi di sini tempatnya Nah kita bisa lihat Ini pohon kopi Masya Allah ini mudah-mudahan pada saat nanti jalan Pohon kopi sudah berbuah dan bisa dipetik Oh nggak bisa ya? Karena bukan punya kita Ini ada pohon jambu juga Oh Masya Allah ya Jadi kita berhenti di tengah-tengah Kebon Kebon ya Luar biasa Ini baru pemandangan awal yang akan kita saksikan Nah nanti ke dalam Ibunda, Ehanda dan Ananda sekalian akan melihat pemandangan yang luar biasa Yang pemandangan itu kalau di LDK 2 situasi normal kita lewati malam hari ya jam 11 sampai jam 1 malam Tapi sekarang kita akan lewati pagi hari sampai dengan siang sehingga Insya Allah Anda akan mendapatkan siang Tetap semuanya Agak curam di bawah Agak curam di bawah Tapi untuk jalannya masih sangat bagus Aspalnya juga bagus Kita ditunjukkan oleh Pak Indra Inilah tempat istirahat yang kedua ya Bisa menyaksikan komplek perumahan penduduk di sebelah sana Situasi juga masih teru dan cukup lapang Jadi tidak mengganggu perjalanan yang lain Nah Ibunda dan Ananda di depan tuh lihat Di sebelah kiri ada lapangan Kita akan berhenti Ini adalah Jadi sebenarnya kita sudah melewati Salah satu rute Yang dipilih Karena hampir semua rute Semuanya banyak rusaknya Nah kita akan masuk ke Halaman ini Nah ini tempat rehat kita yang ketiga Di depan kita ada puskesmas Nah jadi kita juga nanti akan coba bekerja sama dengan puskesmas Andai kita memerlukan bantuan medis Nah disini Tahun lalu kita sampai di jam 12 Eh jam 11 ya Kita rehat sebentar Setengah jam Dan Masya Allah Terik sekali Saya tidur disini Langsung berhadapan dengan mata Bapak Ibu saksikan ya Ini anak-anak disini Masya Allah Sekolahnya jauh Dan berjalan kaki Dek Bumina dimana Bumina dimana Bumina dimana Oh Tapi itu Salah Salah Alhamdulillah kita sudah sampai Di sebelah kanan saya Kanan kita Ini adalah masjidnya Dan Alhamdulillah Anak-anak berhasil untuk Bakti sosial Selain melakukan tugas yang memang diberikan Disini Alhamdulillah berhasil memperbaiki Memperbarui masjid Kemudian juga ada Kamar mandi Lebih bagus lagi Kamar mandi penduduk juga ada Sebelah sini juga merenovasi dapur umum Bu Assalamualaikum Nah itu Ibu yang mengelola dapur umum Untuk anak-anak nanti Itu ada anak-anak anda Serta anak-anak sekalian Jadi Setelah proses panjang tadi Akhirnya kita sampai juga di jasa ini Dan pada saat di Taman Bunga Nusantara Kita nanti akan mendapatkan Mejangan Yang menggantikan Biasanya itu di Tokoh-tokoh yang ada di Kota Bogor Apa yang disampaikan beliau itu Nanti menjadi klu Klu terhadap apa yang akan menjadi penugasan Di desa ini Semua tugas sudah selesai Nah Inilah apresiasinya Degan santri Kita lihat Bismillah Bakarnya kemana? Ke mana-mana Coba dicek Ya ternyata Bakarnya ada di sini Terus kan? Lanjutkan perjuangan Lanjutkan Jadi hari ini Sudah sesi terakhir kita Posisi sedang di terminal Untuk memperlihatkan bagaimana Kondisi yang akan Didapati setelah selesai LDK nanti Jadi Ayah, Bunda Dan anak-anak sekalian Insya Allah Pasca LDK Kita semua akan Dibawa oleh Be special Karena apa? Ini sebagai reward Untuk antum yang Sudah menyelesaikan Agenda LDK 2 ini Mau tau bisnya seperti apa? Tunggu tanggal 24 25 Agustus 2022 Di LDK 2 Pak Lukan Cianju Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax